Dan saudara selanjutnya kita akan kembali menuju rekan kami yang saat ini sudah ada di kawasan Kalimantan Timur. Kita telah tersambung dengan rekan kami Aisy Gunadi di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Aisy. Bagaimana situasi persiapan sholat idul arha di sana? Ya baik Anggi dan pemirsa, selamat pagi. Memang benar sebagian besar umat Islam akan melaksanakan sholat idul arha 1443 hijriyah pagi ini. Tepatnya pada tanggal 10 Juli 2022. Salah satunya adalah di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu Masjid Baitul Mutakin Samarinda. Yang berlokasi di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Samarinda Ilir, kota Samarinda. Di masjid ini pula dijadwalkan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Nur, beserta dengan pejabat pemerintah provinsi lainnya, akan mengikuti sholat idul arha bersama secara berjamaah. Khotib disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Rashid, selaku Imam Besar dan Ketua Umum MUI Kalimantan Timur, dan Imam yang memimpin sholat idul arha nantinya adalah Haji Muhammad Zuhdi S.A.G. Dan pemirsa seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, saat ini umat muslim sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat idul arha. Dan memang warga sangat antusias untuk mengikuti sholat idul arha berjamaah 1443 hijriyah. Mengingat selama beberapa tahun terakhir diberlakukan pembatasan akibat COVID-19, dan tahun ini diberlakukan pelonggaran protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Saat ini warga juga sedang mendengarkan khotib, dan jemaah tetap harus menerapkan protokol kesehatan, dengan membawa alat sholat masing-masing dari rumah, dan seperti yang dapat Anda lihat beberapa jemaah pun masih tetap mengenakan masker. Dan pihak dari masjid pun telah melakukan pembersihan secara rutin, dan mereka telah mendisinfeksi area masjid yang akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan sholat idul arha 1443 hijriyah. Ya pemirsa, sejak pukul 6 pagi tadi kami memantau banyak sekali warga yang berbondong-bondong mendatangi lokasi pelaksanaan idul arha. Beberapa dari mereka mengisi bagian dalam masjid, sementara beberapa warga lainnya memenuhi pelataran masjid Baitul Mutakin. Bahkan ada warga yang rela menunggu dari waktu sholat subuh tadi pagi. Ya pemirsa, sebagai masjid terbesar ketiga di Indonesia, masjid Baitul Mutakin ini menjadi salah satu titik ramai untuk pelaksanaan sholat idul arha di kota Samarinda. Dan dengan adanya pelonggaran protokol kesehatan, pelaksanaan sholat di tahun ini, Masjid Baitul Mutakin menggelar sholat idul arha dengan syafrapat dan tanpa ada pembatasan jumlah jemaah. Sehingga dengan demikian, masjid ini dapat menampung sesuai dengan kapasitas aslinya, yakni sekitar 45 ribu orang jemaah. Ya demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan dari kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Saudara kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kita kembali ke Anggi di studio. Ya mohon maaf lahir debatin, terima kasih. Aisyah Gunadi melaporkan langsung dari Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Selamat menikmati.